Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin Amin Ada suara ya Oke kali ini kita akan bersama Kawan saya yang ada di Jogja guys Yaitu Mr. Anton Wih Gimana pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat sehat Sahabat Cak Mojib Sehat alhamdulillah Alhamdulillah Sehat semuanya ya Keluarga sehat semua disitu ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oh iya guys jangan lupa Tadi kita sudah Buat video di channelnya Anton ya Ya betul Di Indorek TV Indorek TV Oh Indorek TV Ceramah-ceramah tentang Agama-agama kayak gini di Indorek TV Oke siap siap Jangan lupa nonton ya guys ya Oke Subscribe guys subscribe Oke ya kita Gimana nih Ton Mau gimana ini Mau gimana ya Mau riek Riek apa Cak Katanya mau ke Malaysia lagi Ton Insya Allah Setelah lebaran lah ya Semoga ada rizki ya Untuk kita semua Insya Allah Amin ya guys ya Doakan kita semua ya guys ya Ya Allah Rencana saya ada gitu Cuma tabungan Rencana juga ada Tabungan gak ada Tabungan gak ada Niatnya sudah ada Kalau ada yang ngajak ke sana Ada sponsor Oke oke aja Kalau aku mau Mantap sih Bener sih Bener sih Kalau waktu sih Ada waktu Masalah itulah pokoknya Masalah money Masalah money guys Oke Kali ini Kita akan ditemani oleh Mister Anton Dari Yogyakarta Guys Untuk mereksan sebuah video Disini Dan Ini daripada Ustadz Muhaizad Pernah gak react Daripada Ustadz Muhaizad Kayaknya pernah sekali ya Tapi lupa aku Ceramah tentang apa Lupa Kayak cakap-cakap Kelantan Apa kedah gitu loh Kelantan Oh gitu Kayaknya sih Kelantan Terengganu Itu mirip-mirip Iya Seperti itu Udah fasih belum Bahasa Malaysianya ini Aku? Enggak lah Belum Aku baru berapa hari Kemarin kan 10 hari aja Belum Ya siapa tau gitu kan Cuman ngerti lah Paham lah Kalau Kalau Cakap-cakap kayak Kelantan gitu Masih Ngerti ya Kelate Terengganu Ngerti ya Paham ya Ini abang Takutnya gak paham Paham lah Oke langsung saja guys Ini kan cuplikan Ini kena Ujuh Kalau amat Tak jokong Amat Tak jokong Eh pak Nabi masih hidup Dengan jasak Dua duduk Di langit Dua duduk Di bumi Dua Dua Di langit Dua di bumi Di langit ada Nabi Isa Di langit ada Nabi Isa Nah satu Satunya Siapa Dua Satu di bumi Itu mungkin Nabi Hidir Nabi Hidir kan Dipercaya masih hidup Sampai sekarang Benar 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 Nah Dua nya siapa Tau Oke Udah langsung saja Tunggu dua Tiga Oke Maka kita sambung Kepada perjalanan Israq dan Meqraq kita Biarlah orang lain Dengan duhamu Dengan pak Lantan ini Lepas daripada Nabi berjalan Daripada Kota Mekoh Siapa ke kota Baitul Makdih Maka Nabi Muhammad pun Bertemu dengan Nabi Musa Duduk semaya Kubur dia Nabi Musa Duduk semaya Di mana Di Baitul Makdih Di Baitul Makdih Nabi kata Allah Ta'ala sebut Di lalik Al-Quran Yang kami berkati Sekeliling Masjidil Aqsa Apa maksud berkat Kita tengok Loh ni Tak ada lah Negara paling Sensara sekali Palestine Nak makan nasi Payuh Nak buka Pasa Payuh Nak goni Payuh Nak tidur Payuh Kabar-kabar Tung Kabar-kabarnya Tembok dia Kabar-kabar Apa maksud Ayat Quran Kata Sekeliling Masjidil Aqsa Itu tempat berkat Berkat lah ke mana Kalau kita fikir Sekarang Terang Dulu tu berkat Baitul Makdih Itu kerana Ramanya Kubur-kubur Syuhadah Kubur Mati Syahid Dan kubur Nabi-Nabi dulu Sekeliling Maka Antara orang Yang dikubur Dekat Di Majidil Aqsa Adalah Nabi Allah Musa Al-Quran Katanya Nabi Muhammad Kata Kalau mau tak cah Aku boleh tunjuk Dia duduk Jumpa Jumpa sini Malik Dia duduk semaya Gogle-gogle Ini kubur dia Duduk semaya sini Katanya Nabi Muhammad Maka Apabila Lagu tu Masuklah dua orang tu Kedalam Baitul Makdih Masjid Masjidil Aqsa Maka Duduk masuk sebentar Tiba-tiba Marilah Ruh-ruh Ada riwayat Ruh-ruh Nabi-Nabi yang perlu Diutukkan oleh Allah Ta'ala Semenjuk daripada Nabi ada Sampai kepada Nabi Muhammad Mari penuh Baitul Makdih Maka Sembah Yalah Di sana Maka Nabi Muhammad Menjadi Imam Kepada 124 ribu Nabi Muhammad Kata Lepas pada Ambo Semaya Ambo Dia Dimana 124 ribu Nabi yang Diimami Sama Rasulullah Waktu dia Israq Miraj Masya Allah Sangat Kalau kita dengerin itu Kisah Daripada Israq Miraj Ataupun Bisa dikatakan Sejarah-sejarah Para Nabi Dahulu Juga Itu kadang Kita tuh Kayak Ya Allah Kayak gitu Pengen Kayak Ngalamin Gitu Gimana Sampai Ngalamin Israq Miraj Enggak Ngalamin Istilahnya Ketika Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Seperti itu Berjumpa Dengan Nabi Musa Dan lain sebagainya Di zamannya Ketika Diceritakan Israq Miraj Itu kan Sangat Menyenangkan Sekali Sangat Menyenangkan Sekali Bagaimana Percakapan Rasulullah Dengan Para Nabi Seperti itu Kan Ya Betul Alik Belak Tengok Nabi 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 Muhammad Klik Cerita Sahabat Nabi Musa Rupo Dia lebih Lepuk Lagun Nabi So Lagun Rupo Nabi Ibrahim Lagun 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 Ramah lagi Tak ada Nak Perasa Perasa Munggu Ramah Kita anak Murid Sediri Tak Kena Muka Nabi Tau Nabi Muhammad Semua Nabi Kamu Pernah Tau Nabi Raja Mana Itu Yang Punya Lukisan Wajah Wajah Ada Betul Betul Lukisannya Bukan dari Manusia Itu Turunan Dikasih Dikasih Dari Raja Langsung Daripada Nabi Adam Iya Ada Lukisan Lukisannya Memang Sekarang Mana Disimpan Orang Mesti Di Tempat Yang Memang Dirahasiakan Seperti Itu Gak Mungkin Langsung Dibeberkan Apalagi Sekarang Viral Langsung Tapi Kalau Yang Punya Itu Juga Pasti Gak Mau Dia Ngeser Ngeser Ke Dunia Betul Hanya Orang 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 Yang Betul Betul Dekat Dengan Allah Pasti Kalau Enggak Memang Terjaga Dari Dulunya Gitu Loh Iya Nabi Turun Semaya Jemuk Oh Dengan Dia Dia Jadi Imam Lepas Pada Itu Maka Di Wak Mari Merak Merak Makna Dia Tanggo Tanggo Daripada Langit Kerana Nak Naik Langit Ini Kena Naik Gunung Alak Buruk Betis Itu Buruk Lepas Nabi Muhammad Turun Nabi Muhammad Tambak Buruk Apabila Tambak Buruk Maka Nabi Muhammad Masuk Semaya Wak Mari Tanggo Lepas Maka Marilah Tanggo Yang Dibuat Daripada Bermacam Permata Bermacam Benda Yang Berharga Daripada Mah Perok Keping Daripada Belian Daripada Macem-macem Bentuk Yang Sangat Indah Sesuai Luar Tangga Gimana Tan Berarti Turun Tangga Gitu Dari Langit Turun Tangga Bukan Naik Buruk Bukan Kalau Dari Penjelasan Ustaz Ini Jadi Ada Tangga Ketika Dari Mekah Ke Masjid Laksa Tangga Rumah Perdana Menteri Lagu Lain Tanda Tangga Rumah Kita Lain Padah Sesuai Naik Patuh Kayu Sesuai Rumah Kita Tetapi Tangga Langit Sesuai Dengan Kerajaan Besar Setara Mana Langit Ke Hebat Sere Malaikat Yang Mari Bersing Hacau Lebuh Tak Sedap Deber Nak Lain Malaikat Tu Kerajaan Besar Besar Lagi Hebat Hebat Lagi Maka Tangga Dia Juga Hebat Kita Raya Dah Dulu Kenapa Yahudi Begitu Bersungguh Nak Rapah Baitul Makdih Kerana Di Dalai Kepercaya Dia Baitul Makdih Pintu Langit Nabi Muhammad Isra Merak G Rata Tapi G Pintu Jangan Kita Fikir Seperti Orang Orang Kata Saya Naik Jep Apalun Naik Langit Boleh Tumbuh Langit Langit Bukit Awal Awal Ini Benda Lain Langit Ini Benda Lain Kerana Dalai Kitab Agama Langit Langit Dibuat Daripada Bukit Daripada Asak Gih Bukit Kata Lepas Lepas Langit Kedua Bukit Langit Pertama Daripada Emas Tepuh Aca Lebuh Lama Bukit Mah Nipi Mah Tebal Mana Setebal Langit Tebal Dia Tebal Dia Saja Baru Baru Saja Tebal 500 Tahun Jalan Allah Tebal Rumah Kita Pecoh Bunyi Batu Langit Tebal 500 Itu Pecoh Pada Hari Kiamat Bunyi Tak Tahu Bunyi Itu Mati Bunyi Kelek Pecoh Sombay Sikit Tiba Stop Dulu Kalau Dari Ini agak Konspirasi Sedikit Jadi Kalau dari Penjelasan Ustadz ini Banyak juga Ustadz-Ustadz Yang menjelaskan Langit Itu Bukan Kayak Apa Yang kita Lihat Sekarang Ini Jadi Jadi Macam Macam Ya betul Kata Ustadz Ini Tadi Perjalanan Satu Langit 500 Tahun Dan Mencapai Itu Harus Ada pintunya Mencapai Langit Harus Ada pintunya Dunia Ini Tertutup Paham Gak Jadi Orang Biasa Tidak Bisa Tidak Langit Sebenernya Keluar Bumi Tidak Bisa Terbatas Di Bumi Tidak Kalau kita Mau keluar Misalnya Mau ke Bukan ke Bulan Ke planet Lain Ke planet Lain Masih Di Bawah Langit Masih Bawah Langit Planet Lain Di Bawah Langit Oh Gitu Kalau Konsep 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 Saya Maksudnya Kalau kita Lihat Langit Kamu Konsep Langit Langit Meliputi Semuanya Jadi Yang Meliputi Tidak Bisa Dibayangkan Coba Bayangkan Langit Bagaimana Mungkin Kalau Sebatas Mata Kita Memandang Itu Langit Maksudku Ada Batasannya Langit Itu Nanti Ada Jarak Dari Bumi Ke Langit Itu Berapa Jarak Kira Kira Jarak Jarak Itu Apa Batas Misalnya Keluar Dari Atmosfera Stratosfera Menurut Kamu Itu Gimana Kalau Semakin Kita Menuju Langit Maka Langit Semakin Jauh Dari Kita Karena Tidak Bisa Dijangkau Oleh Akal Kita Ya Paham Berarti Walaupun Kita Menurut Kamu Walaupun Kita Sudah Lewat Dari Stratosfera Segala Macem Kan Ada Lapisan Lapisan Stratosfera Itu Belum Langit Belum 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 Langit Belum Langit Di atasnya Masih ada Lagi Kan Itu Kalau Menurutku Pandangan Yang Orang Gak Paham Kayak Gitu Lanjut Aja Kalau Menurutku Kita Mau Keluar Dari Bumi Ini Bumi Ini Ada Kubah Ini Teori Konspirasi Konspirasi Flat Earth Bumi Datar Iya Flet Earth Ini Oke Oke Aku percaya Aku Gak Percaya Bumi Bulat Aku Percayanya Bumi Datar Oke Terus Iya Bumi Bulat Bumi Datar Bumi Datar Bumi Bulat Bulat Kamu Percaya Bulat Bulat Ya Udah Kalau Berkonspirasi Tempat Kamu Bumi Datar Gimana Gimana Nanti Rame Kalau Ngomongin Konspirasi Disini Yalah Makanya Kita Dengarkan Lulah Melalui Pintu Naik Naik Naiklah Nabi Muhammad Langit pertama Maka Jumpa Dengan Nabi ni Langit pertama Nabi Muhammad Jumpa Dengan Nabi Adam Ayuh Segala Manusia Siapa dia Yang bertubuh Lagu ni Berkulit Bashar Dipanggil Nabi Muhammad Adam Abu Bashar Wa Anak Abu Ruh Manusia Itu Adam Itu Adalah Bapak Segala Manusia Berkulit Lagu ni Siapa dia Kata Ngaku Manusia Mesti Tuk Dia Nabi Ada Lain Kalau Dia Raksasa Kalau Dia Senggorok Api Itu Mungkin Lalu Mungkin Nabi Ada Lalu Muga Lain Sebelum Nabi Ada Ada Makhluk Lain Banyak Doh Malaika Ada Doh Jing Ada Doh Jadi Ada Kata Keteruni Ambo Lebih Tua Daripada Nabi Ade Berarti Dia Bukan Manusia Dia Senggorok Api Senggorok Api Tuh Gak Ngerti Juga Senggorok Mungkin Iblis 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 Mungkin Bisa Jadi Kita Tapi Ada Juga Ustadz Bilang Kan Ada Apa Namanya Kerangka Kerangka Nabi Adam Ini Berapa Berapa Tahun Berapa Ribu Tahun Dari Zaman Kita Sekarang Lama Banget Asli Gak Gak Tau Juga Berapa Berapa Ribu Tahun Lah Pokoknya Lupa Terus Berapa Ribu Tahun Nah Kan Ada Kerangka Kerangka Yang Ditemukan Itu Lebih Tua Dari Sejarah Nabi Adam Bukan Dinosaurus Manusia Kerangka Manusia Sebelum Nabi Adam Sebelum Nabi Adam Yang lebih tua Dari Nabi Adam Kerangkanya Misalnya Aku lupa juga Persisnya Nabi Adam Berapa Tahun Mungkin Kalian Ada Yang Tahu Nah Misalnya Misalnya Nabi Adam 10.000 Tahun Sudah Ada Sejarah Dari 10.000 Tahun Dari Sekarang Nabi Adam Sudah Hidup Nah Ada Kerangka Yang Ditemukan 13.000 Tahun Oke Tapi Itu Kerangka Manusia Nah Ada Beberapa Kerangka Ada Yang Ditemukan Di Irak Dimana Nah Itu Ada Yang Ustadz Bilang Kalau Itu Bukan Insan Yang Dimaksudkan Allah Jadi Itu Memang Jadi Itu Mirip Manusia Tapi Bukan Insan Kalau Nabi Adam Itu Insan Yang Orang Insan Yang Diturunkan Oleh Allah Nah Kalau Yang Lebih tua Dari Nabi Adam Itu Bukan Insan Sesuatu Yang Lain Makhluk Tapi Bukan Insan Tapi Bukan Insan Yang Dimaksudkan Oleh Allah Yang Insan Itu Nabi Adam Dari Nabi Adam Insan Semua Oke Ya Mungkin Itu Jenis Yang Lain Mungkin Sebelum Nabi Adam Kan Ada Jin Di Bumi Bener 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 Terus Ada Yang Lain Lain Gitu Kan Allah Allah Bisa Mikir Kesitu Juga Ya Tapi Maksudnya Untuk Clear Ada Orang Juga Bertanya Nabi Adam 10.000 Tahun Kok Ada Kerangka 13.000 Tahun Bener Bener Itu Kan Ada Penelitian Jawabannya Bener 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 Ini Mungkin Yang Disampaikan Oleh Ustaz Muhaizad Itu Kan Yang Apa Api Api Itu Mungkin Seperti Itu Seluma 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 Bisa Jangan Kita Kata Nabi Makhluk Sebelum Nabi Adair Tidak Wujud Nabi Adair Baru Ya Manusia Ini Baru Ada Lepas Pada Makhluk Lain Malaikah Gapol Dia Ada Riwayat Kata Ada Makhluk Lain Sebelum Manusia Ada Nama Jenis Fukijing Ada Nama Gapol Dia Tak Tahulah Ham Lah Him Macam Ada Maka Bertemulah Dengan Ayuh Nabi Allah Adam Nabi Adair Kalau Dia Mari Baga Boleh Salih Berlaku Anak Cucu Dia Siapa Dia Boleh Cium Tanggih Setuh Tak Batai Semaya Berlaku Eh Setuh Laga Mana Nabi Adair Batai Semaya Berat Demo Itu Demo Dia Mula Mula Manusia Lagu Nini Nak Giga Dia Siti Hawa Berkata Juga Serema Nenek Kita Setuh Putuk Batai Semaya Berlaku Temu Dengan Nabi Adair Sukalah Nabi Adair Peluk Nabi Muhammad Ya Allah Hak Nila Benih Amba Hak Paling Hebat Sekali Dala Keterunan Amba Hak Utubik Daripada Ujung Surbi Amba Hak Nabi Bisa Sekali Oh Sukal Maka Sukal Nabi Muhammad Bertemu Dengan Ayah Dia Naik Pulau Kepada Langit Kedubu Wis Mulah Pulau Dengan Nabi Allah Isa Bin Maria Dan Nabi Allah Yahya Bin Zakaria Yahya Bin Zakaria Yahya Anak Nabi Allah Zakaria Dia Dekat Dekat Mariam Anak Murid Nabi Allah Zakaria Yahya Anak Dia Maka Ketika Khama Siti Maria Siti Maria Ini Karamah Dia Dia Ketika Woli Khama Dapat Melahir Ke Anak Lelaki Nabi Tak Perlu Kepada Ayuh Tak Setuh Dengan Lelaki Tiba Tiba Khama Laku Nabi Siti Maria Ini Khama Umar Lapa Tahun Lagi Khama Maka Apabila Nabi Allah Zakaria Tengok Anak Murid Ini Jadi Molle Tidak Tapi Bisa Maka Dia Berdoa Dengan Tuhan Hunalika Da'a Zakaria Disanalah Yakni Disan Wana Hunalika Disan Yakni Tempat Karamah Siti Maria Ketika Waktu Karamah Siti Maria Sebab Itu Sunat Kita Kalau Giziarah Tempat Tempat Khama Tempat Tempat Ibadat Woli Masjid Dia Rumah Dia Sunat Kita Berdoa Disitu Kerana Ikut Sunat Nabi Allah Zakaria Dia Doa Perminta Dia Satu Saja Dia Tak Doa Tiba 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 Tak Doa Tak Doa Rezki Maka Apabila Tengok Khamak Anak Murid Dia Maka Naik Seh Dia Jadi Naik Berimel Kuat Sangat Maka Dia Berdoa Doa Boleh Yahya Jadi Yahya Anak Kepala Nabi Zakaria Dengan Isa Isa Dia Tak Tikah Jauh Isa Dengan Yahya Sebab Itu Dia duduk Sekali Duduk Duduk Sekali We Salih Berduk Dekat Umur Tadi Horek 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 Puluk Puluk Nabi Muhammad Naik Puluk Langit Ketiga Naik Langit Ketiga Nabi Muhammad Berjumpa Dengan Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Langit Ketiga Comel Nabi Yusuf Nabi Muhammad Terkejut Siapa tengok Bercah Bercahaya Nabi Muhammad Ketiga Berambak Jadi Ini Cak Apa namanya Yang Ini Tentang Nabi Yusuf Jadi Lukisannya Tadi Yang Lukisan Yang Ada Di Raja Tadi Itu Bercahaya Gak Sanggup Dilihat Apalagi Aslinya Betul Aslinya Lukisannya Bercahaya Saking Tampannya Yusuf Cuman Kalau Ketampannya Nabi Yusuf Itu Membuat Fitnah Betul Beda Dengan Nabi Muhammad Betul Betul Kalau Nabi Muhammad Itu Malah Masya Allah Ya 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 Kita Yang Mari Kepada Kita Dajjal Dia Bawa Fitnah Sehingga Nabi Muhammad Kata Akhir Zaman Kena Ikat Kaki Anak Tenamu Dengan Bini Bini Kamu Kenapa Dia Berlaku Yang Menyebabkan Kita Kena Ikat Bini Kita Kena Dajjal Kena Ikat Anak Tenam Kita Dajjal Anak Mari Dajjal Dia Mari Dia Kuin Kini Mari Peminat Ambo Mok Cik makcik jual goreng pisah pun tengok hingga habis jual sayur jual gapu tinggal habis goreng-goreng pisah jual nakuk jual habis apa apa goreng-goreng pisah itu baru kpop mari malunya kita tengok orang islam kita yang pakai jubah pakai telekong yang tino ya rabbi bukan kita deki dengan kpop apa apa masa ambol pergi tak ada orang sambut lah kutu bukan lah kutu ambol nak goyak tapi memang kalau kutu zaman sekarang ini bukan lagi itu juga kpop itu juga sekarang sudah terkontaminasi terkontaminasi dengan apa namanya itu fitnah-fitnah dajjal itu juga apalagi sekarang yang barat-barat semuanya kayak gitu kok iya kpop sekarang dulu kan barat orang anak mudanya kan ke barat sekarang kpop kpop itu sudah terkontaminasi juga itu kayak barat-barat gitu kayak simbol-simbol simbol satang satani simbol-simbol yang iluminati segala macem sudah banyak itu di lagu-lagunya juga banyak yang benar-benar itu perusaha akidah juga iyalah memang disitu kan tujuan terlalu memuja terlalu memuja yang kayak gitu kan sudah mengidolakan itu sudah terlewat iya betul terlebih mengidolakan kpop daripada nabi muhammad gitu kan rasulullah iya gak usah ke nabi muhammad aja mengidolakan kpop ya kan lebih tinggi daripada mengidolakan para haba'i para kia'i para kia'i itu udah udah salah itu udah jauh gitu kalau kita mengidolakan haba'i mengidolakan para kia'i kita kan mengharap apa namanya ya barokahnya ya betul semoga didoakan saya juga lalu dekat dengan Allah kan kita juga wajib mencintai para turunan nabi haba'i segala macam kan iya betul ahlul baik ahlul baik betul betul itu yang harus dijaga oh kalau temu dengan dajah buka dajah pung mari muka kawetum kubet mandi bau busuk banget puk di otak mandi pakai spray tubuhnya orang itu pun orang jadi gila lagu mana kalau mari dajah tak cekat tepi kita tutup koci pintu ni yang tutup pintu belakang orang tina dia cari jatah tahap apa perikat lagu itu ya Nabi Muhammad ayat sendiri ikat anak binimu anak tina mu kena ikat dia tak ayat ikat orang jatah sebab nampak dalam gambar itu orang jatah tak ada hunggah rasa orang kata gagal kata orang yang hunggah rasa kalau ada orang jatah itu malu jatah itu jeng pot kita hot tina sahaja betul sungguh Nabi Muhammad kata ikat kaki ikat tangan binimu mu tak so nasihat lah mu wil ayat 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 berapa dia berapa kau tak so dia mari kepot ke ni lepas ni dia dia kepot mari dari hadith kata dia panggil gini mari mari habis dengar habis suara dari rumah dari bilik dia hunggah habis lo ni yang mari kecek dalai semua orang tahu belakang boleh mari belakang tu dah ajar tu bahaya dia pergi kat dia takde apa orang tinggal kalau pakai lekung dia peluk lagi korea tu mandi jauh tak mandi jawi tak tahu makan sirot macam-macam dia peluk Allah rasa terharu dia peluk sukanya kepada kepot oh rasa bangga kepot tu mati berdoa 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 rest in peace berdoa kepada Allah berat kalau tak besok mari dengar Nabi Muhammad dia setara mana tak mari dengar cerita lagu tak hadir majlis-majlis yang menyata agama ni mengenai fitnah fitnah akhir zaman Allah sesak duk besok baca berita duk besok baca kapur takde apa ni fitnah Nabi Muhammad comel katanya Sayyidina Aisyah kata kalau lah Nabi Allah Yusuf orang tengok orang belah jari kerana tergamel dengan keindah dia tak serah bius maka kalau orang tengok Nabi Muhammad dengan keindah dia orang akan belah hati ni belah jari belah hati tetapi Nabi Muhammad sekalipun dia comel dia disaluk dengan kehaibat orang jadi gerung segal mana kalau Nabi Yusuf itu keindah sahaja comel sahaja maka dia jadi fitnah orang jadi gerai semata ke dia nyanyo jadi masalah juga muka kita jadi rebah kita kita nak pergi mana takde orang caro takde orang nak pukul gambar takde orang apa dia gila kok mana beres takde apa dia eh pergi tenuk muka ni maka Nabi Yusuf tu huji lagu tu tapi muka Nabi Nabi ni tu jaga sekalipun lagu tu pun Nabi Yusuf ni mendapat separuh kecantikan Nabi Adam alaihissalam ibu dia ayah dia Nabi Allah Ya'kub Yusuf bin Ya'kub Ya'kub ni anak Nabi Ishak Ishak ni anak Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Sarah Siti Sarah ni perempuan yang sangat comel pada masa dia mendapat eh Nabi Yusuf dapat satu persepuluh kecantikan Nabi ada mana kalau ibunda dia nenek dia Siti Sarah dapat separuh kecantikan Siti Hawa Siti Hawa ni comel sebab apa sebab Allah ta'ala buat direct buka melalui ayah dia pakai mari daripada ambil turai rusuk Nabi Adil pakai jadi langsung langsung buatan Allah buatan bapaknya tak seru tanya eh apa kata untuk kita muka comel comel apa muka kita super exceeding orang tak boleh nak kata ke mana minta maaf jadi Nabi Allah Yusuf jumpa dengan Nabi Allah Yusuf sukalah Nabi Allah Yusuf Allah boleh temu mata juga kita banyak naik pulak langit keempat maka Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Idris alai salam Nabi Idris ni hidup hidup di atas langit dua Nabi yang hidup ya Nabi lah hidup empat orang masih hidup hidup dengan jasad hidup dengan jasad eh amba tak jumpa tak syarat dia amba jumpa bagaimana ni ni kena ujuh kalau amba tak jumpa amba tak boleh nak cair eh empat Nabi masih hidup dengan jasad dua duduk di langit dua duduk di bumi dua duduk di langit Nabi Allah Isa dengan Nabi Allah Idris Nabi Allah masih hidup iya berarti ya apa cerita Nabi Idris kok bisa masih hidup tau gak saya lupa lupa cerita masih muda beliau itu sepertinya tapi nanti kita inilah gak tau kalau Nabi Idris masih hidup karena belum banyak ustad yang tidak familiar dengan cerita ataupun kisah-kisah Nabi Idris iya bener kan aku juga ada sih yang mau aku reaction itu tentang Nabi Idris mungkin ada nanti penjelasan coba aku dengar nanti kita cari aku penasaran jadinya kalau Nabi Idris masih hidup iya ceritanya tuh penasaran sama sih aku juga penasaran masalahnya jarang sekali aku mendengarkan usaha-usaha yang menyampaikan sebenarnya yang aku tau punya cuman dua yang dari ustad Ustaz Nabi Idir iya betul kenapa kita baru tau oke kita lanjut nanti dengan Nabi Allah Isra ni hidup lepas tu dia hidup di langit pakar aku tu pakar akuarium oke kalau naik langit pakai aku tu lalu pakai kacau sebab kita nampak orang bijuk pakai kacau Nabi Idris pakai kacau Nabi Isra duduk langit kepak bukan langit bawah ni langit kepak mulik-mulik menyawa tak ada pekabar dia Nabi Allah Idris cerita panjalah kalau tak cerita sesuah Nabi kat selok jumpa dengan Nabi Idris lepas pada tu naik kepada langit yang kelima jumpalah dengan Nabi Allah Harun Nabi Harun ini ada kata adik-beradik Nabi Allah Musa ada riwayat kata sepupu dia Nabi Musa dia dilahirkan pada tahun semua laki-laki kena bunuh belakang dia Fir'aun tahun ni kena bunuh tahun depan kita lepas siapa dia beranak selamat tahun yang kena bunuh tahun selir-selir lagu tu Nabi Musa kena tanya yang kena bunuh semua Allah lahir ketika tahun tak kena bunuh maka selamat dia tak ada masalah tak geger dia dengan Fir'aun tu Nabi Musa sore-sore orang yang masuk syurga dan berjanggup dia dari syurga tak ada janggup yang pun minat janggup tapi nampak ganah sikit nampak macam pair of Caribbean misalnya tak ada janggup orang dari syurga tak ada janggup misalnya tak ada janggup rambut ada boleh kata botok tak ada kecuali seorang lelaki iaitu Nabi Harun ada riwayat kata Nabi Harun janggup dia 10 putih 10 hitam cerita dia dengan Nabi Allah Musa Nabi Musa senjuh rambut dia takut takut dia berubah jadi putih tiba-tiba bertukar jadi putih orang dengar Wahabi kata jolo saing menyatakan kalau kita sebut saing saing kata saya percaya saya percaya dengan saing bukan percaya dengan Quran dan hadith kalau ni percaya dengan saing saing kata kalau kita terlalu takut rambut kita berubah menjadi ube kalau kita kata takut takut kita tengok rambut dia kalau tak berubah lagi takut bukan cuman takut banyak pikiran juga mikirin utang takut itu mau bayar nih gak bisa bayar gimana takut putih putih langsung bener bener sekali makanya orang yang rambutnya putih itu serba ketakutan terus pernah tau gak ada di jaman nabi muhammad itu salah satu apanya sahabatnya atau apa lupa aku jadi ada dua warna rambutnya satu hitam satu putih oke belum pernah denger nah yang hitam itu waktu dia masih kecil sering dibelai sama nabi sama rasulullah jadi gak mutih rambutnya hitam terus sebelahnya putih putih karena tua kenapa ditanyakan kenapa rambut kamu sebelah hitam sebelah putih karena waktu masih kecil aku sering dibelai sama rasulullah jadi gak hitam eh gak putih putih jadinya saking itunya tangannya nabi tangannya rasulullah itu sama rambut aja rambut aja gak memutih kalau dipegang sama dia rambut rasulullah aja sampai sekarang kan utuh iya Allah mujizatnya Allah itulah kekasih Allah Allah akan jaga betul sekali kalau dia takut sangat maka menyebabkan dia jadi berubah sebab itu kalau orang nampak cepat berubah dia tengah takut takut nampak dia tak tahu nabi Allah harun naik kepada langit ke ne pulok berjumpa dengan nabi Allah Musa Nabi Musa Nabi Muhammad kata Nabi Musa ni Allah orang gaguh orang hebat amba tengok dia pakai jubah bulu romo dia tubit kok jubah ni gaguh tak gaguh dia siapa dia pengikut dia Bani Israel masyuh dengan satu bangsa yang suka melawan orang tak dengar kata metah sek-sek samseng saja kalau pengat saja maka pada nabi dia debek Nabi Musa alaihissalam dia mati malaikat yang pernah ditampak Jibril apa ya kalau nggak salah iya saya nggak denger asli asli belum belum pernah mendengarkan itu asli Nabi Musa pernah menampar malaikat kamu kalau kamu belum tahu sangking yang hebat ada ada juga banyak usah yang bilang gitu cari aja di Google apa di YouTube rupa aku tapi malaikat apa rupa malaikat nama malaikatnya rupa nama malaikat Jibril atau malaikat apa rupa Oh Rabbi Oh berat Nabi Musa sabar nyoh nak bawa agama bertahir dengan masyarakat lagu tu pada dia beke bu nah sesuai sebab tu orang kalau gapung-gapung kalau hot jenis pula agak haa jadi beke selalu bapa tok laki jadi beke bini dia mesti mak jenis masalah jenis bani isro'i juga kali eh padahlah tok laki muka sopun ni misal dulu golok eh nak suruh nampak muncul tok berpisah sini jadi golok selalu eh nak suruh ke apa bini takut tak takut pun bini dia ke dia hatu masalah nama wak beke nak suruh takut tak takut juga upanya hatu jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam patuh Nabi pun Nabi Muhammad pun naik kepada langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim ni katanya Nabi Muhammad muka dia supa muka ambu oh iya Nabi Muhammad kata mu nak kenal ambu masa lepas pada semaya di Israq Merak ambu dia perasaan Nabi Allah Ibrahim muka dia supa saing demo saing demo saing demo siapa dia sebut Nabi Muhammad lah Nabi Muhammad oyak kepada sahabat dia muka Nabi Ibrahim supa saing-saing demo tu lah aduh ino oyak muka dia lah tu Nabi Allah Allah Ibrahim alaihissalam duduk di langit yang ketujuh bersanda di Baitul Makmu jadi duduk nyanda lagu tuh di satu bendok dipanggil Baitul Makmu Oke guys sudah selesai videonya dan ya kita sudah mengetahui tadi bagaimana istilahnya ada empat Nabi ya taunya ada empat Nabi ya setelah kita cari-cari tadi juga dari sumber-sumber ya kan yang ada di internet bahwasannya yang pertama karena bisa tuh yang kita ketahui ya nah yang sama Nabi Khedir terus yang kedua siapa ton tadi ton Idris Nabi Idris yang ketiga Nabi Idris terus selanjutnya Nabi Ilyas Nabi Ilyas Nabi Ilyas yang yang di bumi itu dua Nabi Nabi Ilyas sama Nabi Hidir yang di langit dua Nabi Isa sama Nabi Idris Nah aku juga baru tahu tuh Nabi Idris sama Nabi Ilyas itu masih hidup sampai sekarang gitu baru tahu saya juga baru tahu loh ton istilahnya jarang sekali usaha-usaha menyampaikan dan guru-guru saya juga mungkin saya waktu itu tidur atau gimana nggak ngerti juga tapi kalau cerita Nabi Idris itu aku pernah kayaknya sekali denger waktu masih kecil banget gitu memang ada Nabi yang minta apa ya dihidupkan balik karena dia pengen lihat surga sama neraka nah di dikabulkan permintaan Nabi itu nah kayaknya Nabi Idris itu dulu aku pernah dengar juga itu cerita waktu masih kecil jadi dicabut nyawa terus minta lagi Nabi Idris minta dihidupin lagi karena dia masih mau lihat surga neraka gitu oke oke Allah kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah tadi itu banyak sekali wawasan yang kita dapat ya Iya tapi kalau bisa bertep bertemu Nabi Ilyas di bumi sama Nabi hidir itu oh itu banyak sekali itu yang pengen ya tapi ya kita banyak-banyak dosanya jadi susah iya langsung kita minta didoakan sama Nabi lebih banyak loh ton istilahnya banyak orang yang menyalahgunakan gitu loh ada juga yang menyalahgunakan jadi ada nanti ritual-ritual tersendiri sampai kayak menyebabkan kesesatan seperti itu kayak sirik dan lain sebagainya itu ada banyak kok maksudnya gimana sirik kepada Nabi Iya terlalu-terlalu kayak fanatik-fanatik ya jadinya sirik gitu jadinya sirik gitu loh jadi saking ketemunya itu nanti ada sampai yang telanjang lah sampai sampai berendam di dalam air dan lain sebagainya yang pengen ketemu Iya tapi dengan tujuan berbeda bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi malah untuk istilahnya mencari ya kekayaan mencari istilahnya kehebatan dan lain sebagainya ada juga yang seperti itu juga gitu ya ternyata ya dulu waktu di Jeddah itu banyak cerita dengan orang itu malahan dari Arab itu Iya orang Indonesia lah tapi aku taunya itu ketika melalang buana di Jeddah gitu kan di Arab Saudi itu ketika saya bertemu dengan seseorang dia cerita-cerita kayak gitu jadi kehebatan-kehebatannya terus kalau ketemu Nabi Hidr kamu nanti punya kehebatan ini ini itu gitu banyak sekali lah seperti itu Hai yang juga enggak tahu kalau itu Nabi Hidr atau bukan makanya bisa juga menyerupai saya jin gitu disesatkan ya kalau kalau istilahnya emang tahu ciri-ciri Nabi Hidr tidak ada yang tahu kecuali orang yang Allah berikan petunjuk tahu kan Iya betul betul Nah itu banyak kan istilahnya apa namanya ulama-ulama di Indonesia terutama guru sekumpul itu kan yang di Kalimantan itu abah guru abah guru sekumpul kalau enggak salah ya Kenapa itu itu kan ada kisahnya juga karomahnya gitu kan bisa dikatakan karomahnya Wallahualam kalau saya salah mohon maaf ya teman-teman saya hanya mendengarkan gitu kan daripada ustad-ustad kan daripada artikel-artikel yang ada di internet jadi kisahnya itu ada ketika pengajiannya ketika dia ada kajian majelis ilmu gitu kan lalu ada seseorang yang kumuh yang istilahnya berbaju compang camping dan lain sebagainya meminta makan meminta minum gitu itu meminta minum di pengajian itu lalu Abah ini langsung menyuruh kepada santrinya tolong ambilkan apa namanya air kasihkan ke orang ini lalu orang ini langsung istilahnya meminum tapi tidak menghabiskan air itu setelah itu langsung pulang tiba-tiba aja langsung pulang habis itu udah pulang Abah guru ini langsung melanjutkan lagi siapa yang mau meminum habis air ini nah terus jadi tidak ada karena kan orangnya kumuh dan lain sebagainya kan nah tidak ada yang mau minum kecuali ada satu santri ya sana minum minuman setelah diminum itu kalian tahu enggak siapa tadi yang datang Hai siapa yang datang akan ada yang tahu gitu kan santri-santrinya itu murid-muridnya akhirnya abah guru itu menjelaskan bahwasannya yang minum tadi disini adalah Nabi Khedir langsung santri-santrinya diisi lagi gelasnya itu terus diminum satu persatu seperti itu jadi orang-orang yang Allah berikan pengetahuan orang-orang yang Allah berikan kemampuan kelebihan itu maka hanya orang itulah yang tahu seperti itu tanpa harus meminta tanpa harus istilahnya melakukan ritual-ritual sesat ya maka Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa apa namanya dengan kehandaknya seperti itu mendatangkan ya betul-betul kan seperti itu tergantung iman juga lo mau yang kayak gitu kalau nggak sembarangan juga Nabi Khedir mau ketemu orangnya ya itu memang orang-orang yang terpilih gitu kalau imannya sudah tinggi banget barulah mau itu hanya nabi coy para wali makanya dalam Alquran al-ulama warasatul ambiya ulama itu kan pewarisnya Nabi ulama yang mana dijelaskan lagi dalam hadis ada di akhir zaman ulama su ulama yang memang hanya membaa mengapa namanya mengutamakan dunia tidak mengutamakan dakwahnya seperti itu tidak mencontohkan istilahnya bagaimana nggak cuman di akhir zaman sekarang juga banyak ya kan sekarang udah akhir zaman lah dari zaman Rasulullah loh dari zaman Rasulullah saja hadisnya udah seperti itu sehingga sekarang Allah akibat kayak gitu Oke mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman atau sahabat Cak Mojib ini yang ada pesan apa enggak ada pesan aku jangan lupa di subscribe aja udah pesannya aku kalau aku ilmunya tinggi aku pakai pesan-pesan aku enggak ada pesan enggak juga dong di dalam Alquran kan sudah disebutkan watawa sobil haqq ya watawa sobil sober jadi memang kita tuh tugasnya untuk saling ya menasihati mengingatkan mengingatkan seperti itu coba kasih peringatan aku kasih peringatan jangan lupa sholat oke guys mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman terima kasih Mister Anton yang dari Jogja datang jauh-jauh ini hahaha datang kemana datang virtual lah nanti aku aku pengen juga ke tempat Cak Mojib ini nanti ya kita langsung ke tempat Cak Mojib ini aku pengen ke Jogja sebenarnya sih ngapain oh iya jalan-jalan ketemu kamu juga bisa solo ajalah aku lagi bete Solo juga gitu sekarang hujan terus Ton boncor semua rumah asli oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa like share komentar subscribe ya ada di konten Mister Anton Jogja ya guys ya di Indorek TV konten kita juga berdua ya Insya Allah kita akan jadwalkan juga untuk selanjutnya Insya Allah Insya Allah ya gimana Ton ya oke Insya Allah kita nanti bahas lagi macem-macem lah kita nanti kayaknya yang tadi juga boleh itu gimana tuh yang viral itu yang Pakistan itu kita bahas lagi yang secara-secara oh videonya gitu kan bisa juga ya boleh-boleh ya Pakistan itu ya ada satu lagi sebenarnya wah itu nanti kita bahas di Indonesia 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 enggak aku kasih bocorannya aja bocoran dulu coba kan ada juga sekarang ada baru-baru muncul beritanya ada Rabi Yahudi itu ciri-cirinya juga dikatakan itu apa namanya kayak dajjal juga Oh matanya ada satu yang nggak bisa lihat gitu kan terus ada power-power juga kayak dajjal gitu kan baru-baru keluar juga itu Nabi Yahudi itu juga kayaknya bagus itu dibahas nah bolehlah nanti kita akan bahas ya bagaimana komentar kita berdua kita berdua aja di subscribe guys ya oh iya buat yang belum bergabung ya kan ada Anton juga istilahnya di channel Indoreak ada Indoreak TV juga ada apa bergabung ya join member ya Nah untuk mendukung kita ya kan biasanya kalau Anton disedekahkan kemana Ton aku aku akan ada tempat di kampung-kampung pasti seperti itu ya jadi buat teman-teman semua yang istilahnya mau ikut ya kan mensupport Anton dan juga orang-orang kampung disana ya kan kemaslahatannya disana juga langsung saja join teman-teman ya bergabung ya Insya Allah Oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya kami pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bye